Himpunan ahlu sunnah untuk masyarakat islami bergerak tanpa henti walau di ujung hari walaupun gunung tinggi terjelkan kudaki demi tegaknya masyarakat islami Yang 11 merapat ke 11, yang 1 merapat ke 1, yang 3 merapat ke 3, 5 merapat ke 5 Ayo segera, segera, segera merapat Intinya disini disebutkan bahwasannya jihad secara umum ini pengertiannya sangat luas sekali Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita tertipu Agama islam ini ditegakkan dengan jihad, bukan semata-mata jihad dengan kita Tetapi yang paling utama adalah jihad dengan lisan kita Jihad dengan upaya kita untuk menyampaikan agama islam ini yang benar, yang murni Artinya pergerakan ajakan-ajakan itu adalah untuk merubah umat menuju Menuju apa? Menuju perubahan yang lebih baik, yaitu apa? Meniti jalan yang Allah SWT dan Rasulnya Ridhoi Jalan apa? Jalan Islam yang murni Pengen maslahat dan juga pengen menjauhi dari kemadaratan Nah ini tujuan dari jihad juga seperti itu Dan menjauhi kemadaratan harus lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan Kenapa? Karena kemadaratan ya itu sangat bahaya Namanya bahaya, jangan sampai datang Makanya ada kaedah apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih Konsekuensi dari itu adalah ketika dia mengamalkan dari syariat Allah SWT Karena pemahaman yang salah Akan menyebabkan salah Jadi salah paham akan menyebabkan salah Tindakan Salah amal Itu sudah menjadi satu rumusan Konsekuensi tidak bisa dipisau Sekali ini Jadi kebenaran di dalam memahami islam Benar dalam memahami islam Pasti akan membuahkan kebenaran atau benar dalam amal ibadahnya Kemudian yang kedua Titik tekannya di bab ini adalah tentang amal jama'i dalam dakwah Ya dakwah ini kalau tidak berjamah tidak mungkin Kalau kita masing-masing dakwah sendirian Kita siapa? Ya hafal Quran? Enggak Bisa baca Quran dengan sesuai sanat mungkin juga Enggak Kita tidak ada yang punya sanat di sini Kemudian memahami islam Islam baru belajar segala macam Enggak mungkin kita dakwah sendirian Makanya kita dakwah harus bareng-bareng gitu Harus berjamah Jadi ini adalah bagian tuntutan dari dakwah adalah amal jama'i Nah amal jama'i itulah yang harus kita gabungkan Kemudian penghalang yang ketiga untuk berjamah Atau beramal jama'i Yaitu dari tujuan dakwah yang tidak syamil Tujuan dakwah yang mereka akan capai itu Bukan tujuan dakwah yang syamil Yang sempurna yang menyeluruh Yaitu Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa ta'awanu alal birri Wa ta'kwa Wa la ta'awanu alal ismi Wa al-uduhan Wa ta'kullah Innallaha syadidul ikum Dan tolong menolonglah Dan saling bantulah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa Dan janganlah saling membantu Janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Dan bertakwalah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah amat besar siksanya Ini perintah Allah SWT untuk saling bantu di dalam kebaikan dan takwa Dan dakwah merupakan kebaikan dan ketakwaan yang teramat sangat agung Dan teramat sangat besar Assalamualaikum Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Al-Anamin Ar-Rahmanirrohim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in Amin 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 Beri hasmi mengabdi Hasmi berjuang demi umati Hasmi memberi Hasmi mengabdi Hasmi berjuang demi ilahi Setiap ada satu orang yang bisa dikeluarkan minat dulu mati ilan nur Oleh antum Oleh siapapun diantara kita yang bukan siapa-siapa kita Dengan sebab itu Allah yusalli alaikum Memuji dan memuja kalian Subhanallah Siapa diantara kita yang tidak mau dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya disebut di atas langit Nama-nama antum disebut di atas langit Di kalangan para malaikat Ya Jibril Ini oh hebu Ini oh hebu fulanan Hai Jibril aku mencintai si fulan Cintai dia Apakah bukan suatu kemuliaan yang sangat agung Kita mencari-cari pujian dari berbagai ragam di dunia ini Putus asa Gak dapat Ini pujian dari alam malakut Allahu Rabbul Alamin Menyebut nama kita Yusalli Alaikum Para malaikat memintakan ampun dan mendoakannya Agar orang-orang itu Dikeluarkan dari Dulu mati walan nur Hasmi memberi Hasmi berjuang demi umati Hasmi memberi Hasmi memberi Hasmi berjuang demi ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kepada Hasmi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hasmi memberi Hasmi mengabdi Hasmi berjuang demi umati Hasmi memberi Hasmi mengabdi Hasmi berjuang demi ilahi Siapa kita? Hasmi Siapa kita? Hasmi Tampai Allah Hasmi TV Media Kebangkitan Islam